Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Gajai Semar Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan dan kesejahteraan oleh Tuhan Yang Maha Esa Bagi masyarakat Jawa tentu tidak asing dengan istilah waton Yaitu perhitungan hari lahir dan hari pasaran berdasarkan penanggalan Jawa Menurut beberapa sumber, watak dan peruntungan nasib seseorang bisa dilihat dari waton kelahirannya Pada kesempatan kali ini, kami akan mengupas rahasia dari waton Kamis Pahing Meliputi watak, karir, cinta, dan rezeki menurut Brimbo Jawa Berdasarkan kitab Brimbo Jawa, waton Kamis Pahing mempunyai neptu yang besar Yaitu 17 Terdiri dari hari Kamis bernilai 8 dan pasaran Pahing bernilai 9 Dengan neptu yang besar itulah Maka waton Kamis Pahing memiliki watak dan jalan hidup yang sangat unik dan jarang dimiliki waton lainnya Dari segi watak, waton Kamis Pahing memiliki sifat lakune gunung Mereka tergolong orang yang pandai, cerdas, dan berwawasan luas serta pandai bicara Sifat dasarnya adalah sabar, lembut, suka mengalah, dan tidak tegaan Dari sifatnya ini membuat mereka menjadi orang yang suka mengasihi dan juga bisa mengasuh sesama Selain itu, orang dengan waton ini memiliki cita-cita tinggi Sehingga membuatnya menjadi seorang pekerja keras Orang dengan waton Kamis Pahing adalah sosok yang rajin, tidak suka menganggur, mempunyai pendirian teguh, serta tidak gampang terpengaruh Apabila seorang Kamis Pahing dapat menyelaraskan antara sifat baik dan buruknya Maka kehidupannya akan menuju kemuliaan Kemuliaan dalam hal ini adalah mereka akan memperoleh pangkat atau kedudukan baik di masyarakat maupun di tempat kerjanya Orang dengan waton Kamis Pahing biasanya juga suka dengan keindahan dan kebersihan Mereka sering terlihat mencolok dengan penampilannya Namun waton Kamis Pahing juga memiliki sifat buruk Diancaranya mudah curiga, suka mencari pamrih dalam memberikan sesuatu Ia juga mudah melimpahkan semua amarahnya jika dikhianati dan dikecewakan Waton Kamis Pahing juga memiliki sifat yang pemarah Hati mudah panas dan cepat tersulut emosi Watak-watak tersebut bisa muncul ataupun tidak tergantung dari mereka menyikapinya Ulasan selanjutnya terkait jodoh dan asmara Waton Kamis Pahing akan cocok apabila berjodoh dengan pemilik waton berjumlah 7, 12, atau 17 Jumlah nepto tersebut biasanya dimiliki oleh orang dengan hari kelahiran Sabtu Kliwon Kamis Wage, Rabu Legi, Selasa Wage, Kamis Pahing, Selasa Pahing, Minggu Pon, dan Senin Kliwon Menurut Brimbun Jawa, jika waton Kamis Pahing berjodoh dengan pemilik waton tersebut Diakini bisa saling melengkapi satu sama lain, harmonis, serta berkecukupan kehidupan ekonominya Terkait pekerjaan, sosok Kamis Pahing memiliki karakter dan sifat dasar yang cerdas dan pandai Sosok dengan waton Kamis Pahing cocok dengan pekerjaannya berkaitan dengan otak bukan otot Seperti guru, dokter, peneliti, dosen, dan lain-lain Selain itu, pemilik waton Kamis Pahing cocok bekerja di bidang tumbuhan dan kayu Jual bibit tanaman, pertanian, perkebunan, hingga mebel Soal rezeki dan keberuntungan, waton Kamis Pahing ini juga diramalkan hidup serba kecukupan Dan jarang mengalami kesusahan Itu semua berlaku jika mereka giat bekerja, berdoa, dan berusaha lahir batin Namun bisa saja hal yang telah kami ulas tersebut dapat berbeda antara satu orang dengan yang lainnya Semua kembali pada kepercayaan masing-masing Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berusaha semaksimal mungkin Untuk mendapatkan kesuksesan serta keberkahan di dunia dan akhirat Karena sejatinya masalah jodoh, rezeki, dan maut sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa Itulah sedikit ulasan tentang waton Kamis Pahing Menurut perimbunan Jawa yang kami rangkum dari berbagai sumber Mudah-mudahan dapat sedikit menambah wawasan kita semua Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat Sampai jumpa di video kami yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!